Kasus dugaan penyalahgunan narkoba oleh SD alias Sherly yang tidak lain merupakan istri dari wakil wali kota Gorontalo Charles Budidoku bisa berimbas pada konstelase politik di kota Gorontalo jelang Pilwako Gorontalo. Charles Budidoku sendiri merupakan bakal calon wakil wali kota yang diusung oleh koalisi PAN, Gerindra dan Hanura untuk dipasangkan bersama bakal calon wali kota Gorontalo, Adan Dambea. Ketiga partai pengusung pasangan ADCBD Dambea Budidoku terinformasi menggelar rapat tertutup terpisah untuk mengambil sikap menanggapi istri bakal calon wakil wali kota yang ditangkap BNN. Dambea yang ditemui di Sekretariat DPD Hanura Provinsi Gorontalo mengatakan dirinya belum ingin memberikan banyak komentar karena masih akan menggelar rapat bersama tim koalisi. Untuk menutupi ini saya kira kita masih bangun komunikasi dengan lintas partai. Lintas partai yang mengusung pasangan ini. Jadi kita belum pada posisi untuk mengambil sikap ganti atau tidak. Kita akan kaji secara matang sebab keduanya punya konsekuensi. Baik itu mau ganti maupun tidak ganti. Keduanya punya harus ada plus minusnya dua-dua. Menurut informasi yang beredar, setelah pertemuan masing-masing partai akan digelar rapat bersama seluruh partai koalisi ADCBD untuk menyikapi kejadian tersebut. Apalagi pada 10 Januari 2018, bakal pasangan calon kepala daerah ini sudah merencanakan untuk mendaftar ke KPU pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota 2018. Fazrilah Hasan, Mimosa TV, Mawartagat